Bangau Sakti Jilid 10. Setelah ia terseret masuk ke dalam gua, lalu ditanya si orang tua, hei, apakah kau diperintahkan datang ke sini untuk mencelakakan aku, si tua bangka lalu ia rabat tubuhnya Cho Hyong, Cho Hyong mengawasi wajah si orang tua itu ia tampak muka yang bukan main jeleknya dari orang itu yang mirip seperti hantu. Si orang tua tak mempunyai betis, ia berdiri dengan menggunakan kedua lututnya, rambutnya yang panjang terurai-urai tak terurus, kedua matanya kosong, karena biji matanya telah dicongkel keluar kedua lengannya terbelanggu dengan dua lingkaran besi yang dijepit kail. Suara dari lingkaran besi tadi adalah suara meter rantai jika orang itu bergerak-gerak. Melihat keadaan si orang tua itu, Cho Hyong berpikir, orang yang telah begini cacat dan terbelanggu dengan rantai besi di dalam gua masih dapat hidup. Lalu ia menjawab pertanyaan si orang tua, aku telah menderita luka parah, dan mungkin lekas mati. Bagaimanakah aku dapat mencelakakan orang lain? Lagi pula, aku tak kenal-mengenal dengan kau dan tiada alasan menjadi musuh satu pada yang lain. Ketika itu kudanya berbunyi, dan si orang tua menanyai apakah kau datang dengan berkuda? Cho Hyong coba bangkit tetapi sia-sia, karena ia tak bertenaga lagi ia menyahut, betul kuda itu, aku, aku yang tunggangi ha si orang tua tertawa dan berkata lagu apakah kau ingin hidup atau mati? Mati atau hidup bagiku tak menjadi soal lagi sahut Cho Hyong. Dengan ramah tamasi orang tua berkata, jika kau ingin mati, mudah sekali, aku hanya pukul lambungmu sekali, kau segera mati, atau aku potong buntung kaki tanganmu, dan paksa kau tinggal bersama aku seterusnya di dalam gua ini. Tetapi jika kau masih ingin hidup, aku dapat menyembuhkan luka-lukamu, dan juga akan menurunkan kepandaianku kepadamu tapi ada satu syarat yang harus kau sanggupi melaksanakannya. Dengan tersenyuk Cho Hyong menyahut, aku khawatir kau tak dapat menyembuhkan luka-lukaku yang berat ini. Lalu si orang tua itu merabah-rabah seluruh tubuhnya Cho Hyong dan berusaha menyelidiki letak luka-lukanya. Kemudian ia berkata lagi, betul. Jago-jago silat di kalangan orang-orang sakti yaitu di kalangan bulim yang dapat menyembuhkan luka-lukamu ini jarang sekali, kau telah dibikin lumpuh dengan ilmu yang melukai jalan-jalan darah dan urat nadi dengan menembusi tulang-tulang. Ilmu melukai dan melumpuhkan musuh ini hanya dipunyai oleh sedikit orang, dan untung sekali orang yang telah melumpuhkan kau ini kepandainya atau silatnya tidak tinggi. Oleh karena itu, kau masih dapat ditolong ilmu melukakan melalui tulang-tulang ini diciptakan pada 300 tahun berselang oleh seorang sakti dari pegunungan Altai yang bernama San Im Shin Ni. Kemudian San Im Shin Ni itu pernah mengadu ilmu silat terhadap Hian Kye Chin Jin, seorang jago silat nomor wahid di kolong langit di zaman itu. Mereka bertempur selama 3 hari 3 malam, meskipun pertarungan telah berlangsung lebih dari 500 jurus, namun masih belum ada yang kalah atau yang menang. Pada hari keempat, masing-masing telah menggunakan ilmu tenaga dalamnya yang berangsur-angsur kedua-duanya telah menderita luka parah. Mereka mengetahui bahwa tak dapat hidup lebih lama lagi, dan pada saat itu mereka berubah menjadi kawan, dengan masing-masing berjanji menurunkan silatnya masing-masing yang tinggi, dan dicatat dalam 3 kitab yang diberi nama Kui Goan Pit Cek. Seterusnya dalam beberapa ratus tahun kemudian, semua jago-jago silat dari kalangan bulim berusaha sekuat tenaga mencari kitab-kitab tersebut tetapi menurut pahamku, sehingga dewasa ini, belum ada orang yang berhasil memperoleh kitab Kui Goan Pit Cek itu. Ia tidak melanjutkan. Ceritanya ia merenung sejenak, lalu menanya Cho Hyong, sebetulnya orang yang telah melukakan atau melumpuhkan kau ini siapakah? Cho Hyong sebenarnya pernah mendengar kitab Kui Goan Pit Cek dari Soe Peng Hai dan dari ayah angkatnya penuturan tentang kitab tersebut yang diberikan oleh orang tua itu semuanya cocok. Ia menjadi tertarik akan pembicaraan orang tua itu ia berpikir orang tua ini, meskipun telah kehilangan kedua betisnya, kedua matanya, dan hidup terantai di dalam gua ini dengan lengan kanannya juga sudah menjadi lumpuh, tetapi ia masih dapat hidup dengan hanya satu tangan kirinya. Ia pasti bukan orang sembarangan ia mungkin seorang sakti dengan ilmu silat yang tinggi luar biasa. Tanda petik. Dengan pendirian itu, ia menjawab pertanyaan si orang tua, aku betul telah dilukai dengan kerok yang curang. Tentang siapa orangnya, aku masih belum dapat ingat. Si orang tua tadi menanya, ia duduk termenung, seolah-olah memikirkan peristiwa-peristiwa yang lampau, dan menyakitkan hatinya. Tiba-tiba ia membentak, sebetulnya kau ini siapa? Mengapa kau dapat mencari tempatku di sini? Bukankah kau dari partainya lengan, karena aku yakin bahwa ia akan menggunakan segala siasat busuk untuk mencuri dan mempelajari ilmuku? Ia gemetar ketika membentak ia taruh tinjunya di atas dadanya Cho Hyong. Kalau tangannya digerakkan hanya satu tumbukan, maka Cho Hyong akan segera menjadi mayat. Seperti telur di ujung tanduk, Cho Hyong yakin bahwa segera ia menjadi tewas jika si orang tua betul-betul menumbuk di adanya. Entah mengapa Cho Hyong pada ketika itu ingin hidup lagi untuk membuat pembalasan kepada orang yang telah membuat ia lumpuh, Dengan nada memohon ia menyahut, kalau kau ingin membunuh aku, bunuhlah aku telah dibikin lumpuh oleh orang yang aku tak ingat lagi, dan aku pun tidak sengaja datang kemari. Kudakulah yang membawa aku kemari dalam keadaan setengah sadar tentang lengan itu siapa, aku tidak mengenalnya, aku pun tidak mempunyai maksud datang ke sini untuk mencuri. Kepandayan atau ilmu, jiwaku ini berada di tanganmu ini, kau dapat berbuat segala apa terhadap aku. Penjelasan itu telah banyak meredakan si orang tua yang bicara kepada dirinya sendiri, ilmu memukul urat nadi dan melukai jalan darah dengan melalui tulang-tulang yang diciptakan oleh San Im Sini dari Pegundungan Altai. Di sampingku ini, si pendeta tua, hanya muridku yang durhaka itu, bernama Sin Hut Leng Yan, yang mengetahui mustahil di kolong langit ini ada orang yang ketiga mengetahuinya. Dengan tidak diminta Coh Yong menyahut, betawi tentu, semua ilmu atau kepandayannya San Im Sini telah dituturkan di dalam kitab Kui Goan Picek, bukan? Menurut pendapatku, ilmu seperti apa yang kau derita ini tentu juga terdapat dalam kitab itu, jika ada orang yang telah berhasil memperoleh kitab Mujizat itu, maka orang itu dapat menggunakan ilmu itu, isi orang tua menarik napas panjang sebelum berkata iflegi, Jika orang itu berhasil memperoleh kitab Kui Goan Picek, maka orang itu dapat mempelajari dan memahami semua ilmu dari Hian Kye Chin Jin di samping tanda selu satemu ilmunya San Im Sini, dan dengan demikian dapat menjagoi di kolong langit. Sikap dan wajah orang itu menunjukkan bahwa ia khawatir sekali, bahkan iri hati kalau kitab Kui Goan Picek itu betul-betul telah diketemukan orang, hai, orang tua yang cacat ini masih ingin menjagoi di kolong langit demikian pikirnya, dengan tidak terasa ia berkata, Jika kitab Kui Goan Picek itu belum diperoleh orang, mungkin kau juga tidak dapat menjagoi di kolong langit. Ejekan tersebut membuat si orang tua itu marah lagi, ia membentak, siapa bilang tidak bisa lalu ia ke batangan kirinya yang ia masih dapat gunakan dengan leluasa, segera terdengar batu dan tanah dari tembok gua itu gempur dan jatuh ke tanah. Cho Hyong terkejut menyaksikan tenaga yang luar biaya dasyatnya itu, ia berpikir lihai betul. Orang tanpa kaki tanpa metode dan hanya mempunyai lengan kiri mempunyai tenaga yang luar biasa hebatnya. Mungkin ayah hangkat dan buruku, So Penghai, juga tak dapat menandingi dia. Dengan suara yang menunjukkan kegemasannya, si orang tua itu berseru, Jika aku si tua bangka ini tidak dianiaya orang yang busuk, aku pasti telah berhasil memperoleh kitab Kui Goan Picek itu. Setelah aku pelajari semua isi kitab itu, aku bakar habis, dan aku pasti menjagoi di kalangan bulim. Cho Hyong terkejut melihat sikap yang tamak dari si orang tua itu, ia menduga bahwa si orang tua telah dirantai di dalam gua oleh musuh-musuhnya, dan bahwa si orang itu sangat berangasan dan congkak sehingga banyak orang yang membenci padanya ia mengetahui pula orang tua itu mudah diobor, ia sengaja mengejek lagi, tetapi aku masih juga tak yakin kau bisa berhasil mencari kitab itu. Si orang tua menyahut dengan beringas, kau tidak peraya omonganku. Semua yang aku telah uraikan dapat aku buktikan sekarang. Aku dapat menyembuhkan kau sekarang asal saja kau menyanggupi melakukan suatu urusan untuk aku, kata orang tua itu. Cho Hyong menanyai syarat apakah yang aku harus tunaikan. Aku menghendaki kau sebagai muridku dan tinggal bersama-sama aku di dalam gua ini selama satu tahun itulah syaratku kata si orang tua. Cho Hyong berpikir sejenak, lalu menyahut, syarat itu tidak berat aku tentu dapat melakukannya. Si orang tua berkata lagi, di dalam satu tahun itu aku akan mengajarkan semua ilmu silap dan kepandaianku kepadamu, dan setelah satu tahun, aku yakin betul bahwa ilmu dan kepandaianku telah mencapai puncak kesempurnaan dan kau harus pergi membunuh mati suhengmu, kakak seperguruan, dan kepalanya kau harus. Bawa kepadaku, apakah kau sanggup dan berani melakukannya? Cho Hyong tak dapat menjawab karena ia berpendapat bahwa perbuatan membunuh itu sangat kejam, dan bahwa menurut sepengetahuannya, belum pernah ada seorang guru silat yang menyuruhnya membunuh saudara seperguruannya. Dengan satu lengan kirinya si orang tua itu mengangkat tubuhnya Cho Hyong sambil membentak Apakah kau tahu bahwa suhengmu itu telah melanggar perbuatan kesusilaan? Ia takut aku menghukum padanya, ia telah meracuni aku, memotong buntung kedua betisku, dan mencongkel keluar kedua biji mataku. Ia juga merantaikan aku di dalam gua ini selama 30 tahun lebih. Cobalah kau pikir, apakah perbuatannya itu tidak kejam? Apakah ia tidak harus dibunuh? Sebagai seorang guru aku harus menghukum muridnya yang durhaka, bukan ia telah perlakukan gurunya seperti ini. Apakah ia tidak harus dibunuh? Barulah, Cho Hyong mengetahui bahwa orang tua ini telah diania ya muridnya sendiri. Ia segera menyahut, murid yang durhaka itu memang harus dibunuh. Tecu pasti akan membunuh ia untuk membalas kekejamannya terhadap suhu. Jawaban itu membuat si orang tua sangat girang. Ia lepaskan cekalan tangannya yang mengangkat Cho Hyong tadi dan berkata dengan tenang, Suhengmu yang durhaka itu sudah tinggi sekali ilmu silatnya. Dengan ilmu silatmu yang kau punyai sekarang, aku khawatir akan kau tak dapat melawan dia. Yang aku hendak ajarkan kepada kau ialah ilmu silat dari San Im Sini dari Pegunungan Altai, semasa aku masih muda, aku pernah pergi ke daerah kesebelah barat dan dengan tak disengaja aku telah dapat mencari tempat berlatihnya San Im Sini, dan dengan beruntung aku menemui sebuah catatan-catatan tentang ilmu sifat dari San Im Sini yang sakti itu. Aku lalu mempelajari ilmu yang teratat di dalam kitab catatan itu, dan setelah berlatih masak-masak jurus-kurus dari jurus ilmu silat tersebut, aku telah menjadi seorang jago silat yang luar biasa, namun, ilmu yang aku telah pahami tidak sempurna jika tidak ditambah dengan ilmu-ilmu yang tertulis di dalam kitab Kui Goan Pitcek. Aku dipenjara di dalam gua itu, dan tidak lantas dibunuh oleh muridku yang jahat dan kejam itu, karena ia masih berharap membujuk aku mengajari ia ilmuku yang tinggi. Cho Hyong mendengar penuturan itu dengan penuh perhatian, dan hampir ia lupa kepada luka-luka yang ia sedang derita, si orang tua itu, meskipun sudah hilang kedua matanya, akan tetapi dengan ilmunya yang tinggi, hanya dengan mendengar hembusan angin ia dapat juga mengetahui gerak-geriknya Cho Hyong, oleh karena itu ketika Cho Hyong coba bangkit, ia segera memegang tubuhnya dan menanyai kau mau berbuat apa? Dengan meringis Cho Hyong menjawab, Teo Chu hendak bangun, tetapi tidak bisa, rupanya di dalam tubuhku luka-luka ini makin hebat, karena Teo Chu, murid, merasakan makin sakit dengan bergerak sedikit saja, Teo Chu merasa sakit di seluruh tulang-tulang. Dengan tersenyusi orang tua berkata, aku lupa mengobati kau, lalu ia balikan tubuhnya Cho Hyong agar ia berbaring tiarap, Pertama ia menggunakan care membebaskan 8 jalan darah penting di dalam tubuhnya, setelah darah beredar lagi melalui jalan-jalan darah itu, ia mulai membebaskan 18 pipa darah dan 18 surat syaraf yang penting di dalam tubuh dan kaki tangan, dan yang mengendalikan jantung, paru-paru, ginjal dan sebagainya. Kakek itu melakukan care pengobatan itu dengan memijat, memencat, mengurut dan menggosok bagian-bagian yang perut. Dengan tak terasa lagi Cho Hyong tertidur ia terus tidur selama lebih kurang 8 jam, dan ketika ia mendusin, ia merasa tidak sakit. Ia buka kedua matanya, dan mencoba bangun, ia merasa masih lemas, seolah-olah orang yang baru sembuh dari penyakit berat. Dengan tersenyum kakek berkata, sekarang aku harus menggosok seluruh tubuhmu agar darahmu beredar dengan leluasa, untung kau telah berada di sini pada waktunya, jika tidak maka orang tidak akan dapat melihat kau lagi Cho Hyong hanya diberikan air minum, dan kemudian ia tertidur lagi, selama 3 hari Cho Hyong hanya diberikan air minum, dan setiap hari Seng kakek menguruti seluruh tubuhnya Cho Hyong. Pada hari keempat Cho Hyong baru diberikan obat yang terdiri dari daun-daun obat-obatan, dimasak dan diminum airnya, setelah lewat 9 hari dan selama itu Cho Hyong selalu berbaring, pada suatu pagi orang tua itu berkata, nah, sekarang kau dapat bangun, dan boleh makan apa saja yang kau mau, aku telah mengobati kau dan menjagakah selama 9 hari, aku pun merasa letih, aku harus beristirahat esok pagi, aku mulai mengajarkan kau ilmu silat, lalu ia pun berbaring di tanah dan coba tidur. Pernyataan itu sangat menggirangkan Cho Hyong, ia segera bangun, ia tak terhingga girangnya, karena ia merasa sehat dan segar kembali, seluruh sakit di dalam tubuhnya hilang, dan ia pun merasa tenaganya telah pulih, sebagaimana sediakala, ia coba berjalan-jalan di dalam itu, ia pun menyelidiki keadaan di dalam gua yang hanya seluas 3 kamar biasa, rantai yang mengikat si orang tua itu terpendam di dalam tembok gua, dan rantai itu cukup panjang untuk kakek bergerak di dalam gua tersebut, di satu sudut terletak, satu keranjang penuh dengan makanan dan buah-buahan, satu gentong yang penuh dengan air bening dan bersih, Cho Hyong merasa heran dari mana makanan, buah-buahan dan air minum itu. Keesokan paginya, si kakek mulai mengajarkan ilmu silat kepada Cho Hyong, dan selama mengajarkan itu Seng kakek tidak bicara, tetapi dengan tekun dan penuh perhatian mengajarkan jurus-jurus yang sulit kepada muridnya, Cho Hyong mengerti akan sikap dan tabiat orang tua itu. Orang yang dikurung di dalam gua bisa menjadi ganjil dan aneh sikap dan tabiatnya. Jika orang yang kurang kuat syarafnya, mungkin orang itu sudah menjadi gila dikurung di dalam gua selama puluhan tahun. Dengan paham ini, Cho Hyong bertekad akan bersikap sabar dan taat terhadap kata-kata gurunya. Pada saat malam orang tua itu mulai menanya riwayatnya Cho Hyong, ia terpaksa membuat suatu riwayat barunya atau palsu. Demikian tuturnya, ayahku sebenarnya mempunyai satu bengkelnya senjata. Karena ia mempunyai musuh, maka pada suatu hari bengkelnya dibakar oleh musuhnya yang dibantu kawan-kawannya. Untuk memelah diri dari pembakaran dan perbuatan yang kejam itu, ayahku telah melawan dan tewas dalam pertempuran ilu. Ibu-ibuku tak ingin hidup sebagai janda, ia pun membunuh diri aku dapat meloloskan diri dan kabur ke arah barat, dan telah masuk ke daerah pegunungan Cilian San dengan maksud menghindari pengejaran musuh. Tanda petik. Penuturan itu lebih dahulu ia karang masak-masak, maka ia dapat menuturkannya dengan lancar. Tapi si orang tua mendengarkan penuturan itu, ia menjadi gemas sekali. Ia berkata dengan murka, jika kau ingin membalas dendang kau harus belajar dengan tekun serta rajin. Aku tidak omong besar, jago-jago silat pada dewasa ini yang dapat menandingi aku hanya beberapa gelintir saja. Ia berhenti, lalu. Meneruskan, apakah yang melukai kau itu juga musuh-musuh besarmu? Co-hiong menyahut, Teo Chu belum melihat wajahnya, tapi ia telah membuat Teo Chu tak berdaya, apakah musuh-musuh yang mengejar itu yang lukai aku? Aku pun tak mengetahuinya. Si orang tua tidak menanya lebih jauh, ia terus memberikan petunjuk-petunjuk dari jurus-jurus ilmu silatnya. Co-hiong memang sangat pintar dan sangat cerdas, maka setelah ia dilukai dengan hebat yang hampir-hampir ia harus tebus dengan jiwanya, ia belajar dan memperhatikan segala sesuatu yang diajarkan kepadanya. Satu bulan telah berselang, orang tua itu juga mulai berubah sikapnya, dan perlahan demi perlahan ia pandang Co-hiong seperti anak kandungnya, pada suatu hari orang tua itu berkata, kau telah menjadi muridku, aku pun menganggap kau seperti anak kandungku, mungkin kau juga ingin mengetahui namaku, dan aku pun ingin mengetahui nama gurumu yang dahu iu. Co-hiong menjadi bingung dan sangsi, ia berpikir celaka. Orang tua ini betul-betul ganjil, aku telah belajar ilmu silat selama hampir satu buan, dan ia jarang sekali bicara meskipun dalam soal apa sekalipun aku harus jangan bikin ia menjadi gusar lagi. Kemudian si orang tua tersenyum dan berkata, kalau aku tak menerangkan aku ini sebetulnya siapa, kau takkan dapat mengetahuinya, karena di kalangan Kang Ou juga tidak seberapa orang yang mengetahui aku. Dengan tersenyum Co-hiong berkata, suhu yang berilmu silat tinggi telah terasing dari kalangan Kang Ou sudah puluhan tahun tentu saja tidak banyak orang yang mengetahui nama suhu, tetapi emas yang murni tak usah diuji. Apakah kakek itu senang mendengar omongannya Co-hiong, tapi tidak bicara apa-apa ia rupanya sedang merenungkan peristiwa yang lampau, barulah kemudian ia menarik napas panjang dan berkata, selama berpuluh-puluh tahun aku telah melatih ilmu silat dengan maksud menjegoi di kalangan Kang Ou. Oleh karena itu, selainnya urusan atau berlatih ilmu silat, aku pusinkan urusan atau pekerjaan lain. Aku telah urusiku ilto acioksie kepada suhengmu, Leng Lan, agar aku dapat mencurahkan semua perhatianku kepada ilmu silat saja, kemudian setelah aku menjadi mahir betul, aku harus berkecimpungan di kalangan Bu Um. Aku turun gunung dan dengan seorang diri berkeliling di banyak tempat pada dewasa ini partai silat siaulim dan partai silat butong yang paling terkenai. Untuk menguji kepandayan silatku, aku bermaksud melawan jago-jago silat dari partai tersebut. Pertama aku pergi ke Provinsi Hupeh dan mencari markas partai silat butong, sebetulnya aku tak mempunyai musuh atau dendam terhadap orang lain, maksudku tidak lain hanya hendak menguji ilmu silatku saja, untuk maksud itu aku menyamar sebagai seorang dari kalangan Kang Ou. Pada suatu malam aku menerobos masuk ke dalam kuil Sam Goan Koan, markas partai silat butong, yang terletak di atas puncak Cip Seng Hang di pegunungan Butong San, dan aku sendiri melawan empat jago-jago dari partai butong dengan hanya menggunakan kedua tangan, sebaliknya lawan-lawanku menggunakan pedang. Aku dapat melayani mereka berempat selama lebih kurang 300 jurus, dan mereka tak berhasil menundukkan aku, di sini ia tampaknya sangat gembira mengingat zaman emasnya, dan merasa bangga dapat melawan empat jago-jago silat dari partai butong yang sangat terkenal itu. Cong Hiong segera dapat mengetahui bahwa gurunya ini tidak jahat, ia hanya ingin menguji kepandaian silatnya, ia berkata, suhu dengan tanpa senjata melawan empat saihau, guru silat, dan boleh dikatakan selama 100 tahun belakangan ini tidak akan terjadi seperti yang suhu alami itu. Jika peristiwa itu tersiar pasti akan menggemparkan kalangan bulem. Si orang tua goyang-goyang kepalanya sambil menarik napas, ia berkata, tetapi meskipun keempat saihau dari partai silat butong itu tidak terkalahkan olahku, mereka menjadi gusar karena tak dapat menawan aku. Sebetulnya setelah bertempur hampir 300 jurus tidak ada lagi yang kalah, aku pun ingin berhenti bertempur lagi pula ketika itu hampir fajar. Aku segera menerjang keluar dan dapat melewati semua penjagaan yang rapat dari pegunungan butong. Di sana aku menuju ke pegunungan Siong San di mana terletak kuil Siam Lim Sie. Co Hyong menanyai apakah suhu juga bertempur melawan jago-jago partai silat Siam Lim. Teo Chu pernah dengar orang bererita bahwa letaknya kuil Siam Lim Sie. Di pegunungan Siong San itu, dalam kuil Siam Lim Sie banyak sekali huwes siu huwes siu. Banyak juga jago-jago silat yang tertawan di dalam kuil itu, karena jarang sekali. Jago-jago silat berhasil meloloskan diri dari kuil itu. Si kakek tertawa gelak-gelak dan menjawab, huwes siu huwes siu di dalam kuil Siam Lim Sie betul-betul lihai sekali silatnya dan terkenal di kalangan bulim. Di dalam kuil itu ada kamar yang namanya Cong Kengkok, semua surat-surat penting tersimpan di dalam kamar itu. Begitu aku masuk ke dalam kuil, kebetulan sekali aku masuk ke dalam kamar Cong Kekok itu, dengan demikian aku telah menimbulkan kemurkaan mereka, aku diserang sekaligus oleh lima guru silat dari kuil itu. Pertempuran itu betul-betul dahsyat berorita sampai di sini ia tampak sangat gembira, dan menutur sambil mempetakan dengan lengan kirinya dan gerak tubuhnya memperlihatkan tangkisan atau serangannya ketika melawan lima guru Siam Lim Sie itu. Dengan tangan kosong aku telah berhasil tandingi empat guru dari partai silat butong, lima guru partai Siam Lim pun tak dapat menggempur gurumu ini, ia meneruskan sambil menepuk-nepuk dada dengan lengan yang tinggal sebelah itu. Dalam kalangan bulim dikala itu ada tiga partai yang terkenal, dan partai silat Siam Lim menduduki tempat pertama, lima guru silat Siam Lim itu semuanya bukan main lihainya, tapi dengan tangan kosong aku dapat melawannya selama 200 jurus lebih, bahkan soal satu di antaranya aku telah tendang jatuh satu dari mereka. Akan tetapi pikirnya karena aku dapat menaklukkan mereka, aku merasa bahwa aku masih kurang pengalaman aku terus mengembara ke daerah barat, dan berkelana ke beberapa provinsi-provinsi di sebelah barat selama 10 tahun lebih, pada suatu hari dengan tidak disengaja aku tiba. Di tempat berlatihnya San Im Sini, di mana aku beruntung menemui buku catatannya yang memuat segala siasat dan jurus-jurus silat, aku terus berdiam di Pegunungan Altai untuk selama 3 tahun berlatih ilmu silat menurut petunjuk-petunjuk dari kitab catatan itu. Setelah merasa diri mahir betul, aku kembali ke kuil Ciok Siye di Pegunungan Ciuan San lalu aku mulai mengajarkan Leng Yan, Leng Hai dan Leng Kong, Leng Hai dan Leng Kong tidak senang terhadap mereka berdua. Aku lebih sayang kepada Leng Yan yang cerdas. Tetapi aku tak menyangka Leng Yan yang aku sayang itu telah berlaku durhaka dengan memotong buntung kedua betisku, mencongkel keluar kedua biji mataku, dan membelenggu aku dengan rantai ini di dalam gua ini selama 30 tahun. Ia berhenti dan mengebrak tanah dengan sangat geregetnya mengingat kekejamannya murid itu, lalu ia mencengkeram pundaknya Co Hyong, dan menanya dengan suara keras, Suhenmu itu Leng Yan, betul-betul durhaka, ia telah meracuni aku, dan membuat aku cacat. Tidak kejam kah? Cengkeraman di pundaknya membuat Co Hyong tak dapat berkutik ia menjerit kesakitan, Suhu. Suhu. Lepaskanlah cengkeramanmu. Teucu ini Co Hyong, bukannya Leng Yan. Si kakek perlahan-lahan lepaskan cengkeramannya, dan berkata, Maaf, aku lupa bahwa kau adalah muridku yang baru aku terima. Dalam gusarku aku telah lupakan perbuatanku. Co Hyong baru merasa lega setelah orang tua itu melepaskan cengkeramannya, tetapi ia menyengir karena sakit. Aku lupa, aku betul-betul lupa jika mengingat muridku Leng Yan, yang durhaka dan kejam itu, sekarang bersama sutenya, Leng Hai dan Leng Hong, ia memimpin kuil Toa Cilok. Si Ye di salah satu puncak pegunungan Cilian San ini. Apakah kau ingin mengetahui gurumu ini siapa berkata si orang tua? Teo Coo tidak berani, kata Co Hyong. Hei sebagai murid kau harus menanyakan siapa dan apa nama gurumu mementak si orang tua, sambil memegang pundaknya Co Hyong dan mendorongnya keluar pegangan di pundak itu lebih lihai daripada Toto Kan, karena Co Hyong segera merasa lumpuh seluruh tubuhnya. Co Hyong berpikir setelah ia terdorong jatuh di tanah, hektometer. Guruku ini betul-betul dia sebentar ya sayang aku sebagai anak kandung dan sebentar ya benci aku seperti anjing, aku bisa bakar dia hidup-hidup di dalam gua dengan menggunakan kayu-kayu atau daun-daun kering. Tetapi kalau ia mati, aku tak dapat mempelajari ilmu silatnya yang lihai, lagi pula guruku ini mungkin masih menyimpan buku catatan dari San Im Shinki. Kui Go An Picek yang sangat berharga belum berhasil diperoleh jago-jago silat bila mana aku bisa dapatkan kitab catatan itu, aku akan dapat menjagoi di kalangan Kang Ou. Biarlah aku bersabar meskipun aku diperlakukan seperti anjing-anjing, setelah ketetapan demikian itu, ia lalu masuk kembali ke dalam gua. Si kakek bisa mengetahui gerak-geriknya Chohyong, ia tunggu sampai Chohyong datang dekat sekali, tiba-tiba ia mencengkeram bajunya dan membentak, Hei, mau apa kau kembali lagi? Dengan suara memohon Chohyong menjawab, Teo Chu tidak berbuat salah dan melakukan suatu kekeliruan tetapi suhu telah melemparkan Teo Chu keluar. Dengan suara mengeja kakek itu berkata lagi, Aku telah mengajar tiga murid, yaitu ketiga suhengmu lengyan, lenghai dan lengkong. Tapi apa yang akan aku dapat? Mereka membusungkan kedua betisku, mencongkel keluar kedua biji mataku dan merantai aku di dalam gua ini. Dan kau pun bilang, Nanti dapatkan kepandayan mungkin akan berbuat kejam juga terhadap aku. Dengan tergesa-gesa Chohyong menyahut, Aku Chohyong tak dapat suhu menyamainya dengan murid-murid yang durhaka itu, Teo Chu mohon suhu jangan khawatir atau ragu-ragu terhadap Teo Chu. Bila Teo Chu telah mempelajari semua kepandayan suhu, Teo Chu pasti akan memenuhi janji membalaskan dendam suhu. Ha! 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 Apakah dengan mudah saja aku dapat memperayai semua omongan itu? Kata orang tua itu sambil tertawa. Teo Chu bicara dengan setulus hati, jawab Chohyong. Tetapi mengapa kau tak mengetahui namaku? Suhu, kata Chohyong, Teo Chu baru saja diterima sebagai murid, dan Teo Chu kebetulan saja datang ke sini dibawa oleh kuda dalam keadaan luka parah dan tak sadarkan diri. Teo Chu sebelumnya tidak mengenal suhu, kalau suhu tidak memberitahunya, maka Teo Chu ketahui nama suhu? Lagipu ia Teo Chu tidak berani menanyakannya. Kakek itu tidak berkata lagi ia berpikir, akan kemudian menggeleng-geleng kepala, ia duduk di tanah seperti orang menyesal dengan perbuatannya yang tak beralasan terhadap murid barunya, kemudian ia berkata lagi dengan suara yang sabar, Betul, jika aku tidak memberitahukannya, kau tentu tidak mengetahui namaku. Kadang-kadang aku hilang pikiran, dan berbuat seperti orang gila, tapi aku sangat gemas teringatkan perbuatan-perbuatan yang durhaka dari muridku, Leng Lan. Chohyong memotong ngomongan gurunya dengan berkata, meskipun suhu mendamparat atau memperlakukan Teo Chu dengan kejam, Teo Chu tak akan benci dan berdendam hati kepada suhu. Baiklah, kata kakek itu, aku si tua bangka ini bernama Seng Kyok Siagie, nama itu ganjil sekali didengarnya, selain ketiga asuhengmu, tidak ada orang lain pula yang mengetahui nama kuem. Lalu ia tidak bicara tagi, ia duduk diam seperti boneka. Dengan tersenyuk Chohyong berkata, setelah Teo Chu dapat pelajari dan paham ilmu-ilmu silap dari suhu, Teo Chu pasti memperkenalkan nama suhu di kalangan Kang Ongu agar semua jago-jago silap di kolong langit dapat mengetahui nama suhu. Seng Kyok Siagie atau singkatnya Kyok Gie yang telah terasing dari pergaulan dan tersiksa selama 30 tahun lebih di dalam gua itu, setelah mendengar janji dan hiburan Chohyong, menjadi sangat girang hatinya ia tertawa gembira lalu berkata, Betul. Betul. Aku telah buntung kaki, buta mata, dan seluruh tubuhku menjadi cacat. Aku tak dapat menjegoi di kalangan Kang Ongu lagi. Aku akan sungguh-sungguh mengajarkan dan menurunkan semua ilmu-ilmu dan kepandaian silatku kepadamu, dan untuk kau nanti yang mewakili aku membalas dendamku. Pengharapan suhu pasti akan terpenuhi dan terlaksana, meskipun tubuh hancur lebur, menjadi abu, teucu akan melaksanakannya juga. Janji yang muluk itu mengembirakan Kyok Gie, wajahnya berseri-seri, sambil mengangguk ia berkata, Baik. Baik. Ayo kita mulai berlatih silat lagi. Demikianlah Chohyong belajar dengan tekun dan rajin, tak terasa tiga bulan telah berlalu di dalam waktu tiga bulan itu Chohyong telah belajar banyak, karena rajin dan penuh perhatiannya, Kyok Gie pun mengajarnya dengan sungguh-sungguh. Murid durhaka menganiaya guru sehingga binasa pada suatu hari sehabis mengajar, Kyok Gie berkata, Kepada Chohyong, kau seorang yang cerdas, jauh melebih toa suheng muleng yan. Hanya sayang sekali ilmu-ilmu silat. Yang teratat di dalam kitab San Im Sin Ni aku belum selesai pelajari oleh karena itu, aku tak dapat mengajarkan silat yang teratat di dalam kitab itu. Sebetulnya selama beberapa bulan Chohyong tinggal bersama-sama gurunya itu, di samping belajar, ia pun senantiasa memikirkan kera bagaimana ia bisa dapatkan kitab catatan itu dari San Im Sin Ni. Kesempatannya tiba ketika Kyok Gie bicarakan kitab tersebut, ia menanyai suhu telah mengajarkan Teo Chu banyak ilmu silat, dan tiap-tiap jurus yang aku telah pelajari sangat ampuh untuk menjatuhkannya, jago-jago silat dari partai silat manapun, mustahil di dalam kitab San Im Sin Ni masih ada jurus-jurus yang lebih ampuh lagi? Kyok Gie yang telah mencurahkan semua perhatiannya di dalam pelajaran dan latihan silat semenjak muda dan telah kenyang berkecimpung di kalangan Kang Ou itu, mendengar pertanyaan Chohyong itu ia tertawa dan berkata, jurus-jurus yang teratat di dalam kitab jurus Teh Im Kikong, Rahasia Tenaga Dalam, merupakan ilmu tenaga dalam yang tiada taranya di kolong langit ini. Tetapi jurus Teh Im Kikong itu tak dapat dipelajari hanya dalam waktu 4-5 bulan, kita harus berlatih paling sedikit 1 tahun untuk memperoleh kemahiran lagi pula. Jurus itu merupakan dasar pokok yang penting untuk mempelajari jurus-jurus lainnya, jurus itu sangat lihai tetapi pun terlampau kejam. Aku telah menghapal, jurus itu dalam teorinya, aku belum mempraktekannya, kalau kau ingin mempelajarinya aku dapat menyebut langkah atau keracaranya di luar kepala. Dalam hati Cho Hyong ingin sekali mempelajari jurus-jurus Teh Im Kikong itu, tetapi ia sengaja berkata, Suhu tidak sudi mempelajari jurus yang kejam itu, Teh Ocu pun tidak mau mempelajarinya. Tapi jurus Teh Im Kikong itu sangat penting dan perlu untuk menghadapi lawan yang lihai dan kejam, aku akan menyebut langkah-langkah atau keracaranya sekarang untuk Kau mempertimbangkan, kau dapat mengambil keputusan sendiri apakah kasudi mempelajarinya atau tidak, kata Kyok Gia lalu ia mulai menyebutkan semua langkah-langkah atau keracar jurus Teh Im Kikong tersebut, dan Cho Hyong dengan perhatian mendengar dan menghapalkannya, ia telah coba berlatih selama satu hari, tetapi ia masih juga belum dapat memahami di mana letaknya jurus-jurus yang dapat membunuh musuh dengan satu serangan saja. Di daerah pegunungan keadaan dan suasananya tenang sekali, dan tenteram Cho Hyong belajar ilmu silat dari Kyok Gia Ho Sio di dalam gua itu dengan penuh perhatian dengan tak terasa setengah tahun telah berlalu selama setengah tahun itu, Cho Hyong hanya baru lima kali keluar dari gua itu untuk mencari makanan yang berupa buah-buahan. Kyok Gia Ho Sio dapat makan barang makanan kering, karena selama 30 tahun itu ia telah menjadi biasa akan makanan itu. Buah-buahan yang Cho Hyong cari dan bawa untuk ia sangat mengembirakan si Ho Sio tua itu, ia anggap murid yang baru ini sangat berbakti dan setia kepadanya, oleh karena itu hanya di dalam jangka waktu setengah tahun, ia telah mengajarkan semua ilmu silat yang ia dapat pelajari selama beberapa puluh tahun di zaman mudanya. Pada suatu hari sehabis mengajar, ia berkata sambil menarik nafas, lemu silat yang aku pelajari selama beberapa puluh tahun telah aku turunkan kepadamu hanya dengan waktu yang singkat kini kau hanya harus ingat langkah dan care-care dari jurus-jurus itu, apabila kau rajin berlatih dalam tempo tiga atau lima tahun kemudian, kau pasti dapat menjegoi di kalangan Kang O. Kini beberapa jurus kau telah dapat menggunakan jurus-jurus yang aku telah turunkan kepadamu, ada yang dari kitab catatannya San Im Sini, dan ada yang aku dapat pelajari dari ilmu silat pada jago-jago silat yang terkenal di zaman aku masih muda, dan ada yang aku ciptakan sendiri berdasarkan jurus-jurus yang aku telah pahami. Ini aku yakin bahwa kau kini merupakan satu lawan yang tak dapat dipandang enteng lagi oleh musuhmu yang manapun ia berhenti sejenalai lalu berkata lagi, Nah, sekarang cobalah ambil lagi buah-buahan untuk aku. Setelah tinggal bersama-sama setengah tahun Choh Yong mengetahui segala sifat dan tabiat gurunya si Huo Shio itu, bahkan ia dapat membaca isi hatinya, ia insyaf bahwa si Huo Shio tua itu masih ada rahasia kuncinya kepandayan yang belum dikeluarkan. Ia segera berdiri ketika disuruh pergi mencari buah-buahan. Dengan satu loncatan ia keluar dari gua itu untuk mencari buah-buahan. Daerah pegunungan yang subur itu penuh dengan pohon-pohon buah-buahan yang orang dapat makan sekenyang-kenyangnya. Choh Yong dengan mudah memetik buah-buahan yang pohon-pohonnya tumbuh dekat gua itu. Kyok Gye Huo Shio makan buah-buahan dengan tidak bicara. Choh Yong juga ikut makan samlit mengawasi gerak-gerik gurunya, karena ia ingin mencari kesempatan untuk menanya lebih lanjut tentang kepandayan gurunya. Setelah Kyok Gye Huo Shio makan habis beberapa buah-buahan ia berkata, ilmu silat yang kau telah dapat pelajari dari aku sudah lebih baik daripada ilmu silat ketiga Suheng Muleng Yan, Leng Hai dan Leng Kong. Kau hanya harus berlatih lebih rajin. Sambil tersenyuk Choh Yong menjawab, Teo Chu tentu mentaati pesan Suhio setelah berlatih 4-5 tahun lagi, Teo Chu pasti membalaskan dendam Suhau, harap Suhu tak berkecil hati. Sambil geleng-geleng kepalanya, Kyok Gye berkata, aku telah menanti 30 tahun lebih untuk menghukum murid yang durhaka dan kejam itu. Agaknya aku tak sabar menanti lebih lama lagi. Choh Yong menjadi gembira karena dengan ucapan gurunya seolah-olah menganjuran, ia segera mencari murid yang durhaka untuk dibunuhnya dan membawa kepalanya di hadapan gurunya. Kata-kata gurunya itu pun membuktikan bahwa ilmu silatnya sudah menjadi lihai sekali, dan dapat mengalahkan ketiga Suhengnya, ketiga pemimpin Kuil Toa Chiok Siye. Maka ia menjawab, Suhu, apakah Suhu anggap jika aku sekarang mencari balas dendam ketiga Suhengku, aku dapat mengalahkan mereka? Tentu. Dalam setengah tahun aku telah mengajarkan kepadamu semua sebisaku, bahkan ilmu silat Teim Ki Kong yang terlampau kejam itu, aku telah memberitahukan langkah-langkah dan kerecaranya, kau kini sudah boleh diandalkan untuk membunuh Leng Yan, si durhaka itu kata Kyok Gye dengan gergetan, kemudian sambil menarik napas panjang ia berkata lagi, tapi untuk memperoleh hasil yang pasti, kau masih harus berlatih keras dan rajin dua tahun lagi, jika kau sekarang pergi bikin pembalasan seperti juga aku mengirim kau ke akhirat. Ketiga Suhengmu yang durhaka dan kejam itu akan membunuh mati kau. Ia berhenti sejenak, lalu ia angkat lengan kirinya dan mengusap-usap kepala Choh Yong, berapa usiamu tahun ini? Mendengar kata-kata guru yang menyangsikan itu, dari gembira Choh Yong menjadi heran, bukankah barusan Kyok Gye mengatakan ia sudah siap menggempur Leng Yan, Leng Hai dan Leng Kong? Mengapa sekarang gurunya masih merasa ragu-ragu untuk melepaskan ia pergi membikin perhitungan terhadap ketiga Suhengnya itu? Tapi ia menjawab, tahun ini Teo Chu berusia 23 tahun, kedua matanya mengawasi wajahnya Kyok Gye, karena khawatir dengan sifat dan tabiat yang ganjil dari Huo Shio tua itu ia juga memperhatikan lengan kiri gurunya yang masih ketinggalan sebelah yang masih dapat menyerang lawan Hia. Tetapi Kyok Gye hanya mengangguk dan berkata lagi, tahun ini kau berusia 23 tahun, tapi pintar dan cerdas, o alam tempo 7 tahun lagi kau akan dapat memahami ilmu Te'im Kikong, dan usiamu baru 30 tahun, ilmu-ilmu yang aku telah turunkan kepadamu kau dapat menggunakan dengan ikluasa, tetapi ketiga Suhengmu di dalam 7 tahun itu pasti lebih unggul lagi, karena yakin mereka tidak berhenti berlatih dengan aku masih ragu-ragu kau dapat membunuh mereka. Ucapan tersebut bagi orang lain, dianggap seperti nasihat yang harus diperhatikan, tetapi bagi Choh Yong yang cerdas, segera ia mengerti akan maksud hati gurunya itu, ia insyaf bahwa gurunya tidak peraya, ia 109 FC, ia tidak mendesak menanya alasannya, ia hanya duduk di samping gurunya menanti petunjuk-petunjuk lebih lanjut. Di dalam kitab catatan San Im Sin ini juga telah dituturkan Kera belajar silat syukur, setelah ketiga Suhengmu menguntungkan kedua betisku, mencongkel keluar kedua biji mataku, mereka tak berhasil mendapatkan kitab catatan San Im Sin ini. Hanya aku merasa sayang dan menyesal sekali bahwa sebelum aku dapat memahami betul jurus-jurus Te Im Kikong itu, aku telah dibikin cacat. Lalu dari kantong di dadanya ia keluarkan sebuah kitab, dan diserahkan kepada Coheng sambil berkata, inilah kitab catatan tentang ilmu-ilmu silat dari San Im Sin ini. Kau dapat membaca dan memahaminya sebagian besar dari apa yang teratat aku telah memahaminya, kau dapat meneruskannya sendiri dengan membaca kitab itu. Cobalah kau cari bagian yang tertulis hut hiyat cokut hoat, ilmu melukai jalan darah dan mematahkan tulang dengan jalan menyentuh, karena seperti kau ketahui aku tak dapat melihat lagi. Dengan hati yang berdebar-debar, Coheng sambuti kitab catatan itu, dan dengan bangun gemeter ia mencari bagian tentang hut hiyat cokut hoat ia menjadi tenang, dan merasa gelisah selama lebih kurang setengah jam. Kitab catatan ilmu silat dari San Im Sin ini itu hanya setebal 15 halaman, tetapi semua ilmu silat yang teratat itu luar biasa ampuhnya. Kitab tersebut menuturkan 13 macam ilmu silat dan tiap-tiap ilmu dijelaskan dengan gambar. Coheng coba membacanya, tiap ilmu-ilmu silat diuraikan dengan berapa huruf saja disertai penjelasan dengan gambar, tetapi huruf-huruf itu mengandung arti yang dalam, tidak mudah dimengerti oleh orang yang belum bersekolah tinggi untuk memahami tiap-tiap jurus pukulan yang dituturkan di dalam kitab itu, ia harus dapat petunjuk dari kiok gie gurunya. Di halaman ke-12 ia menemui bagian hut hiyat cokut hoat, yang menuturkan caranya mempelajari dan berlatih ilmu silat yang sangat lihai itu, akan tetapi karena hurufnya sukari mengerti maka ia hanya dapat membacanya, tetapi tidak mengerti akan maksudnya huruf-huruf itu, dan gurunya mendengar urayan di dalam kitab itu. Kiok gie harus memikir lama dan menyuruh Coheng membaca huruf-huruf itu satu persatu, dan mengulanginya berkali-kali. Demikianlah si Hoosyo tua itu mempelajari ilmu hut hiyat cokut hoat itu dengan menyuruh Coheng membaca selama lebih kurang dua jam. Kemudian ia menjelaskan arti dari urayan tentang ilmu silat itu kepada Coheng. Ilmu silat hut hiyat cokut hoat merupakan suatu ilmu silat yang lihai sekali di samping menuturkan kero menyerang musuh, juga caranya membunuh mati musuh dengan 12 jalan, dan tiap-tiap jalan sukar bagi musuh mengeakannya. Dengan petunjuk-petunjuk dari kiok gie, Coheng yang cerdas dan pintar, ia mulai mempelajari dan berlatih ilmu silat itu. Dengan gambar yang terlukis di dalam halaman itu, ia juga dapat mengetahui letak-letaknya jalan darah dan tuiang tulang yang dapat dilukai atau dipatahkan dengan jalan menyentilkan bagian-bagian tersebut. Ia pun mempelajari dan berlatih kero membunuh mati musuh dengan 12 jalan. Semenjak hari itu guru dan murid bersama-sama berlatih ilmu hut hiyat cokut hoat, dan dengan hanya beberapa hari saja Coheng dapat menggunakan ilmu silat itu. Dengan kemajuan yang pesat dari muridnya yang baru ini, si Huo Shio tua menjadi girang, karena niatnya untuk memberi hukuman yang setimpal kepada murid-muridnya yang durhaka dapat diperepat pada suatu hari. Setelah berlatih hut hiyat cokut hoat itu, sambil tersenyum Kiok Gie berkata, Kini hut hiyat cokut hoat kau telah pahami, mungkin kau dapat menggunakannya. Juga kero membunuh mati musuh dengan jalan 12 jalan kau telah mengerti kau hanya belum mengetahui tepat letak-letaknya jalan darah dan tulang-tulang yang dapat dilukai atau dipatahkan dengan hanya disentuhnya, Oleh karena itu sekarang digunakan untuk menyerang musuh, aku yakin kau belum mahir kau harus rajin berlatih untuk peroleh kemajuan. Sekarang aku hendak uji semua ilmu silat yang aku telah ajarkan selama setengah tahun lebih. Coheng menjadi gembira, ia berpikir muhut hiyat cokut hoat aku telah mengerti sebagian, besar kero membunuh mati musuh dengan jalan 12 jalan pun aku telah berlatihnya cukup lama, sekarang aku mendapat kesempatan untuk menggunakan ini betul-betul kesempatan yang baik sekali. Dengan berlagak malu-malu ia berkata, ilmu silat guru jauh lebih tinggi daripada teocu. Teocu pasti bukan tandingan suhu, lagi pula teocu tidak berani melawan suhu. Sambil tertawa kiok gie berkata, aku hanya ingin menguji ilmu silatmu, aku tidak akan berlaku sungguh-sungguh, sebaliknya kau harus menyerang dengan sekuat tenaga dan dengan sungguh-sungguh. Jika suhu berkata demikian, sahut Coheng, baiklah aku akan mencobanya, maaf, suhu. Aku segera menyerang katanya dibarengi dengan serangannya. Mendengar suara angin datang menyerang kiok gie lekas-lekas menangkis dengan lengan kirinya, Coheng masih khawatir tidak sekuat gurunya, ia lekas-lekas menarik kembali jotosannya untuk menyerang lagi dengan kedua jotosan berbareng. Kiok gie yang telah dibelanggu di dalam gua itu selama 30 tahun lebih belum pernah bertarung melawan musuh, kini ia memperoleh kesempatan untuk menguji kepandainya. Ia merasa gembira sekali. Meskipun ia masih terantai, tetapi lengan kirinya ia dapat gunakan dengan leluasa dan sangat bertenaga. Dalam sekejapan saja gua itu menjadi bersih dengan suara beradunya meh terantai, hembusan angin dan seruan mereka yang menyerang menjotos, mehnya betkan mengegos atau mengelit dengan sekuat tenaga. Setelah pertarungan berlangsung beberapa jurus, Coheng telah menjadi sengit, ia melawan dengan sungguh-sungguh sehingga pertempuran menjadi sangat dasyat. Tidak salah jika silat Kiok gie itu setaraf San Im Sini meskipun ia sudah menjadi seorang yang cacat dan metu buta ia melawan dengan tanpa metu dan kaki hanya satu tangan kiri. Semua kepandain yang dipunyai juga yang baru, dan ilmu silat yang dapat dipelajari dari Kiok gie, Coheng menggunakan untuk melawan gurunya, bahkan dalam sepuluh jurus lebih ia sudah lima atau enam kali berada dalam kedudukan yang berbahaya, andai kata Kiok gie musuh betul, dan bukan gurunya, mungkin ia sudah terbunuh mati. Sambil bertempur, Coheng berpikir semua kepandain silatku tak dapat menggempur ia ilmu silat yang aku baru pelajari dari dia pun, tentu tidak akan ada hasilnya, tapi ilmu silat Huthia Chokut Hoat dia belum pelajari. Baiklah aku coba gempur ia dengan ilmu Huthia Chokut Hoat dengan Ker Ker yang meliputi dua belas macam. Dengan tekat itu ia tiba-tiba merubah Ker bertempurnya, ia mundur beberapa tindak tapi Kiok gie yang sedang gembira dan bermafsu dengan latihan itu datang mengejar dengan lengan kirinya ia kirim satu jotosan kilat, untuk menangkis jotosan kilat itu, Coheng terpaksa menggunakan kedua tinjunya dengan seluruh kekuatan tenaga dalamnya, jotosan itu dapat ditangkis dengan kedua tinjunya, tetapi ia segera rasakan seluruh tubuhnya menjadi lumpuh, ia lekas-lekas bertindak mundar sambil berteriak suhu. Berhentilah! Teo Chu tak dapat melawan suhu. Sambil tertawa gelak-gelak Kiok gie berkata, Ha! 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 Kira kau menangkis jotosanku itu betul-betul baik. Tetapi aku sedang gembira. Ayo, kita berlatih lagi baru saja selesai omongannya, ia kirim lagi jotosan kepada Coheng. Coheng tidak berani menangkis serangan atau jotosan gurunya itu ia loncat secepat kilat melewati kepalanya Kiok gie. Tetapi suara bunyi meter rantai yang gaduh menunjukkan bahwa Kiok gie datang mengejar lagi. Coheng mengelit satu serangan sambil menyondongkan satu tubuh ke samping, dan mengirim satu jotosan kembali. Jotosan-jotosan Kiok gie makin lama makin keras dan dasyat, seolah-olah seluruh buah goyang karena getaran dan hembusan tinju-tinju itu. Coheng harus berloncat-loncat ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke depan atau ke belakang dalam usahanya mengegoskan atau menghindarkan diri dari jotosan-jotosan itu. Ia tidak berkesempatan balas menyerang, napasnya sudah Senin Kemis. Napasnya Coheng yang sengal-sengal terdengar oleh Kiok gie yang memaksa ia berhenti menyerang. Sambil tertawa ia berkata, dalam setengah tahun kau telah maju pesat sekali kau telah mampu terima serangan-seranganku selama 20 jurus lebih. Dengan napas memburu Coheng berkata, Teocu sudah habis tenaga, kalau suhu menyerang terus, Teocu pasti akan terluka. Tanda petik. Tapi apakah ilmu silat hut hiyat cokut hoat kau telah pahami dan pelajari tanya Kiok gie? Coheng terpaksa menggunakan kedua tinjunya serui tenaga dalamnya untuk menyerang, tetapi dengan mudahnya Klok gie mengelakannya. Sebagian besar Teocu telah pahami, hanya jurus Juhiege lang atau ikan berenang melawan arus, Teocu belum mengerti betul-betul langkah-langkahnya. Kiok gie berpikir sejenak, lalu berkata, coba sebut jurus-jurus yang tertulis di dalam kitab San Im Sini itu Coheng lalu menyebut dengan terang dan perlahan semua jurus-jurus yang tertulis di dalam kitab itu. Kiok gie berpikir agak lama, lalu tiba-tiba ia mengebutkan lengan kirinya, Coheng yang tidak menduga-duga dan berjaga-jaga merasa kebutan itu dilepaskan ke arah tubuhnya, dengan cepat ia angkat lengan kirinya untuk menjaga sambil menyondongkan tubuhnya ke samping, dan menjotos dengan tinju kanannya. Tangkisan yang dibarengi dengan keliptan dan serangan itu adalah Juhiege leng dari ilmu silat hut hiyat Cokut Hoat. Segera terdengar jeritnya Kiok gie, dan lengan kirinya telah tak berdaya, Kiok gie kena diserang sebetulnya Coheng segera dapat menghentikan jotosannya, tetapi ketika itu ia lupa, lima jari dari tangan kanannya itu mencekal sikunya Kiok gie dan terak hancur remuk tulang. Tulang sikunya itu dan terlihat Kiok gie jatuh di tanah berguling kesakitan dan keringat keluar dari seluruh anggota tubuhnya. Coheng berdiri tertegun akan perbuatannya. Ia tidak menduga bahwa ia telah dapat menggunakan jurus Jihiege lang dari ilmu silat hut hiyat Cokut Hoat, dan korban pertama ialah gurunya. Timbulah maksudnya yang jahat pikirnya, jika aku bunuh mati si Hoa Shio tua ini, maka kolong langit hanya aku seorang yang dapat menggunakan ilmu hut hiyat Cokut Hoat. Di samping itu, aku pun dapat memiliki kitab catatannya San Im Sini. Dengan membunuh mati si tua bangkotan ini, aku dapat menjagoi di kalangan Kang O, tetapi ketika itu ia berlagak bingung, ia berseru, Teocu harus dihukum. Teocu telah berdosa melukai suhu sambil berkata ia pura-pura memegangi lengan gurunya yang telah patah tulang-tulangnya. Kiok gie melihat sikap yang bingung dari muridnya berkata, ai jurus dari ilmu hut hiyat Cokut Hoat itu betul-betul lihai. Lekas tolong aku membebaskan jalan-jalan darah, dan menyambung tulang-tulang yang telah patah. Dengan tangan kiri Chohyong pegang lengan gurunya yang terluka, tetapi dengan tangan kanannya ia pencet lagi siku itu, bukan main sakitnya pencetan itu karena tulang-tulang di dalam telah remuk. Kiok gie tersungkur kesakitan dan membuang diri ke belakang. Gerak tersebut dilakukan oleh Kiok gie dalam usahanya membebaskan beberapa jalan darah yang telah mampet, tetapi Chohyong yang kejam menjotos lagi dengan sekuat tenaga, sebelum Kiok gie menarik napas penghabisan ia berkata, suaranya telah menjadi lemah sekali, murid durhaka, kau lebih durhaka daripada ketiga suhemu. Lalu secepat kilat, Kiok gie menubruk Chohyong dengan tubuhnya. Chohyong tidak menduga kalau Kiok gie masih dapat bergerak setelah menderita luka parah itu, dengan susah payah ia mengelakkan tubrukan itu dan mendorong tubuh itu ke dinding gua yang keras, tampaklah di dalam gua itu suatu pemandangan yang menggiriskan menegakkan bulu Roma, otaknya Kiok gie hancur terserak, darahnya beraceran. Kiok gie telah mati konyol, dibunuh oleh Chohyong, murid yang durhaka dan kejam. Chohyong mengawasi mayat gurunya sambil memegang rat-rat kitab catatan San Im Sini. Dengan perasaan puas ia berpikir aku hanya perlu berlatih beberapa tahun lagi, dan aku pasti dapat menjegoi di kalangan bulim lalu ia ingat kepada orang yang telah mencelaka ia ia menjadi marah. Sekali, dengan mengkertak gigi ia berseru, orang yang telah membokong aku tentu ketiga pemimpin dari Partai Kunlun, jika dendam ini aku tidak balas, aku tak dapat tidur nyenyak. Kemudian ia loncat keluar dari gua itu dengan tak menghiraukan mayat si Hoosyo tua itu. Ketika itu sudah bulan ke-10, Capwe, hujan di daerah pegunungan Salju sudah mulai turun, puncak-puncak dari pegunungan Cilian San telah diselubungi Salju, Chohyong yang baru keluar dari gua bukannya Chohyong pada tujuh bulan yang lampau, dengan ilmu meringankan tubuh dengan mudahnya ia mendaki satu puncak gunung dan tiba di atasnya, angin di atas puncak lebih hebat dan lebih dingin, tetapi ia tak merasa, dengan berdiri di atas puncak itu mengawasi keadaan di sekitar puncak. Lalu ia bersiul dan gema dari siulannya yang nyaring terdengar luas dan jauh. Ia bersiul terus menerus, dan sejenak kemudian mukanya menjadi merah. Ia sengaja bersiul tak henti-hentinya agar darah di dalam tubuhnya dapat beredar dengan lancar, dan dengan mencari kudanya yang ia telah terlantarkan setengah tahun lebih. Tiba-tiba gema dari siulannya yang nyaring itu disambut suara kuda, Chohyong menjadi girang, karena ia kenali suara kudanya, betul saja dari arah barat lari secepat kilat dan secepat angin kudanya mendatangi setelah kuda itu berada di sampingnya, ia memperhatikan bahwa kuda itu tetap sehat. Dengan perasaan yang girang tak terhingga, ia menungat ke atas dengan sambil berseru, aku, Chohyong, dengan kuda ajaib, dan setelah berlatih lagi, akan menjagoi di kalangan Kang Ou siapapun tak dapat menandingi aku lagi. Lalu ia tertawa keras seperti orang yang kemasukan setan. Pada saat itu terkenang dan terbayang di dalam pikiran Chohyong dua gadis yang cantik, kedua gadis yang dikenalkan itu telah mengambil tempat dalam pikirannya, kedua-duanya menggiurkan hatinya, ia tak dapat mengambil keputusan yang mana satu ia harus pilih, ia cemplak kudanya. Sambil berokol di atas kudanya ia melayangkan pikirannya. Hang Sumui telah sama-sama besar di bawah asuhan suhuku, Sou Penghek. Ia adalah seorang gadis yang cantik elok dan cerdas, tetapi terhadap aku ia senantiasa bersikap adem, bahkan dingin seperti esli Chenglo juga sama cantiknya, sikapnya ramah dan adatnya jauh lebih baik daripada sepuh wihang, tetapi, tetapi ia sangat mencintai B.E. Kun Bu. Ia berpikir agak lama, dan tak dapat mengambil keputusan tiba-tiba ia teringat kepada ketiga pemimpin dari Partai Silat Kunlun yang ia sangka telah membokong ia. Dengan amarah yang besar sekali ia kaburkan kudanya menuju ke Pegunungan Kunlun. Pegunungan Kunlun terletak di daerah Provinsi Singkiyang, luasnya beberapa ribu lip persegi, beberapa puncak ada yang setinggi 6.000 kaki lebih, dan merupakan salah satu pegunungan terbesar di Tiongkok. Dengan tekat membalas dendam Co Hyong melarikan kudanya ke arah Pegunungan Kunlun dengan tidak menghiraukan keletihannya. Co Hyong walaupun sudah lama berkecimpung di kalangan Kang Ou ia tidak paham akan keadaan di sebelah barat, karena ia kebanyakan berada di sebelah selatan dari sungai Yochiu, kali ini ia menuju ke barat, ia tampak bahwa keadaan maupun pemandangannya berbeda jauh daripada di daerah selatan. Setelah menempuh beberapa ratus litibalah ia di daerah Gurun Pasir, ia jarang ketemui desa atau dusun di mana ia dapat menjumpai manusia, hanya dengan tekat membalas dendam, ia meneruskan perjalanannya, meskipun mengalami lapar dan dahaga, untung ia memiliki kuda yang jempol, maka setelah 3 hari 3 malam dalam perjalanan ia telah tiba di tapal batas Provinsi Sinkiang. Keesokan harinya ia telah tiba dihokekan, suatu kota kecil, di kota itu ia hanya beristirahat semalam untuk beli perbekalan ia tidak lupa mengisi kantong airnya yang dibuat dari kulit esok paginya ia berangkat lagi, karena bukan saja ia bermaksud terutama membuat perhitungan kepada ketiga pemimpin Partai Kunlun, di samping ia juga hendak tengok Li Chenglo lagi yang selalu terbayang dan tak terlupakan. Dengan kuda ajaib ia meneruskan perjalanannya, dan ketika matahari mulai terbenam, ia telah tiba di kaki pegunungan Kunlun ia dongak memandang puncak-puncak gunung yang tinggi dan megah. Orang mengatakan bahwa, kalau belum melihat pegunungan Kunlun, orang akan belum mengetahui keangkeran gunung-pegunungan yang termasuhur ini betul-betul angker dan megah demikian pikirnya sejenak lalu ia kedut kudanya dan mendaki salah satu puncak dari pegunungan Kunlun itu. Makin ia mendaki, makin terheran-heran ia, karena keadaannya semakin indah dan agung. Pada saat itulah ia sekonyong-konyong berubah pikiran ia rupanya merasa menyesal telah datang ke pegunungan Kunlun. Betul ia mengetahui bahwa ketiga pemimpin partai Kunlun mempunyai markas di kuil San Cheng Kiong yang terletak di atas puncak Kim Teng Hong, tetapi ia tak mengetahui di mana letaknya puncak Kim Teng Hong itu, jika ia harus mencari dengan jangka waktu setengah tahun ia menjadi maskul terhadap B.E. Kun Bu yang tidak memberitahukan di mana letaknya puncak Kim Teng Hong selagi mereka berada bersama-sama. Selagi matahari di sebelah barat menyinari puncak-puncak yang diselubungi dengan salju, maka keindahan pegunungan itu sukar dilukiskan dengan perkataan hanya sayang sekali pemandangan yang indah permai itu tidak berlangsung lama, karena setelah matahari terbenam, suasana telah berubah menjadi gelap gulita dan seram. Dengan kedua metu yang awas, ia hanya bisa melihat jurang-jurang yang curam dan puncak-puncak yang tebing, ia lalu coba mencari tempat untuk bermalam ia tepuk pantat kudanya, dan kuda itu segera lari turun. Meskipun angin gunung sangat dinginnya menusuk tulang tuang tetapi Coh Yong telah memahami ilmu silap teim kikong dan tidak merasakan hawa yang dingin itu, tenaga dalamnya telah berhasil menenangkan pikirannya dan melancarkan peredaran darah di seluruh tubuhnya, ilmu silap teim kikong itu dapat menyimpan hawa gunung yang dingin untuk digunakan menyerang musuh. Tetapi untuk menyimpan hawa gunung yang dingin itu harus dilakukan dengan baik dan cermat, jika tidak, maka hawa itu akan berbalik melukakan jalan darah tubuhnya sendiri. Coh Yong baru dapat pelajari ilmu tersebut ia coba mengumpulkan hawa itu sehingga fajar ia teringat lagi kepada Li Cheng lo ia cemplak kudanya lagi untuk mencari puncak Kim Teng Hong. Pemandangan matahari terbit sangat indah permai, sinarnya yang kemerah-merahan menyorot di angkasa dan di atas puncak-puncak yang putih dengan salju, membikin seluruh pemandangan berubah seakan-seakan suatu dunia yang tertabur emas. Menampak keindahan alam itu, Coh Yong makin terkenang-kenang akan wajah yang menggiurkan dari Li Cheng Lon, kudanya telah membawa ia entah beberapa ratus Li, tetapi ia masih berada tetap di tempat yang terpencil. Dalam satu hari itu tiada satu manusia pun yang dapat dijumpai. Di waktu senja ia tiba di suatu hutan yang penuh dengan pohon-pohon cemara, dari dalam hutan yang agak gelap sekonyong-konyong ia melihat cahaya putih berkelebat Coh Yong yang telah banyak pengalaman di kalangan Kang O segera mengetahui bahwa cahaya itu adalah cahaya pedang, mungkin ada orang yang sedang berlatih ilmu silat pedang. Dengan ilmu meringankan tubuh ia loncat turun dari kudanya dan lari menuju ke arah cahaya putih tadi, ia lari memutari hutan, dan di suatu hutan, dan di suatu lapangan betul saja tampak satu orang yang bertubuh tinggi besar dan berusia lebih kurang 30 tahun sedang berlatih silat dengan seorang rahit perempuan yang masih muda. Dengan bersembunyi di balik pohon-pohon Coh Yong memperhatikan bahwa gerakan-gerakannya orang yang berlatih itu sangat cepat dan lincah, si pria bukan saja cepat dengan melancarkan serangan-serangannya, tetapi pun sangat gapah menangkisnya dan lincah mengelakan dirinya, tenaga atau ilmu silatnya jauh lebih tinggi daripada rahip wanita itu. Tiba-tiba si wanita melancarkan serangan bertubi-tubi dan terdengar suara pedangnya menyabet membacok lawannya. Tetapi si pria tak gentar, ia tetap tenang. Dengan ilmu pengin hangbo antian atau pelangi memenuhi angkasa, ia ayun pedangnya dengan mudah menangkis semua serangan-serangan lawannya yang bertubi-tubi itu, lalu ia membalas menyerang, dan si wanita terpaksa mundur beberapa tindak si pria berhenti bertempur, lalu berkata sambil tertawa, ilmu silat pedangmu sudah banyak maju, kalau kau terlatih dengan rajin, dua tahun lagi, aku yakin tidak ada satu sumui, saudara seperguruan, yang dapat menandingi kau lagi. Rahip wanita itu menjawab sambil tersenyum, tetapi, setelah aku berlatih dua tahun lagi, aku pun masih tak dapat menyamai kau. Si pria tertawa gelak-gelak dan berkata lagi, jika kau tidak sudi berlatih bersungguh-sungguh, maka kau akan terbelakang, kau telah mengikuti Sam Susyok lama sekali, dan kau yang paling disayang oleh dia, tetapi di dalam beberapa bulan ini, rupanya ia juga menyayangi seorang murid lain, tetapi kau tak perlu iri hati. Beberapa hari berselang aku memperoleh kabar bahwa Suhu, Supek dan Susyok telah mengadakan pembicaraan. Rahasia di kamar tengah, dan mereka mengambil keputusan masing-masing memilih murid-murid untuk diajarkan ilmu silat pedang Cuihun Cuihun Jikiam kau harus ketahui bahwa ilmu silat pedang Cuihun Cap Jikiam itu adalah ilmu silat yang ampuh dari Partai Kunlun kita. Menurut apa yang aku tahu, sebegitu jauh, hanya ada seorang murid yang telah pelajari Cuihun Cap Jikiam, jika kau tidak sungguh-sungguh belajar dan berlatih, aku khawatir Sam Susyok tidak akan mengajarkan kau ilmu silat itu. Setelah berkata demikian si pria menarik napas panjang, rupanya cemas terhadap kabar tentang pemilihan murid-murid itu. Meskipun rahip wanita itu mengenakan pakaian tebal, namun kecantikannya terlihat nyata. Dengan tersenyum ia berkata, suhu kita mempunyai sembilan murid, tetapi Toa Suheng lah yang paling disegani dan yang terpandai, karena menurut pahamku, lain-lain atau sumui tidak ada yang dapat melawan kau. Tanda petik. Pujian itu membuat si pria menjadi merah mukanya. Sambil menggeleng-geleng kepala ia berkata, kau telah bicara panjang lebar, tapi tidak ada yang beralasan. Tanda petik. Si rahip wanita memotong pembicaraan sambil menuding, apa? Tidak beralasan. Aku pun tahu bahwakah selalu khawatir tidak diajarkan ilmu silat pedang cuihun cap jikiam, sebetulnya aku tidak menghiraukan soal itu, apa kau kira aku iri hati terhadap Lee Sumoy? Kau harus mengerti bahwa dia seorang yang sangat polos dan hatinya putih bersih, jika suhu sayang dia, kita tak usah heran. Aku pun suka kepadanya, karena di samping kebaikan hatinya dia pun sangat ramah dan simpatik, cantik sebagai bida dari siapapun yang telah melihat dan mengenalnya, pasti akan suka kepadanya. Kalau kau tidak iri hati, jawab si pria, aku merasa lega hati suhu, supek dan Sam Susyok sering-sering mengatakan bahwa murid kesayangan supek adalah satu jago silat yang muda, kuat, pintar dan cerdas, aku ingin sekali menjumpai dia, tetapi sehingga kini ia belum juga kunjung tiba ke pegunungan Kunlun. sambil menarik napas rahib wanita itu berkata, murid-murid dari supek semuanya pintar cerdas, tampan dan ramah. Tanda petik. Si pria tertawa dan berkata, hei, kau juga memperhatikan hal ini. Murid baru yang datang diterima oleh Sam Susyok aku baru melihatnya dua kali, dia selalu berada di samping Sam Susyok. Lebih baik kau jangan terlalu sering lihat, kata rahib wanita itu, aku khawatir kau tak akan dapat melupakannya lalu ia berlalu, si pria lalu mengejar dari belakang. Chohyong yang bersembunyi di balik pohon dapat melihat dan mendengar semua gerak gerik maupun pembicaraannya kedua murid dari partai Kunlun itu, ia merasa gembira, karena ia menduga bahwa ia telah berada tidak jauh lagi dari markasnya partai silat Kunlun yang ia sedang cari ia pun lari membayangi kedua orang itu, karena ia ingin tahu di mana letaknya markas dari partai Kunlun. Si pria dan si rahib wanita itu telah lama tinggal di daerah itu, mereka paham betul akan jalan di pegunungan itu. Chohyong yang mengikuti di berfakang, setelah melewati beberapa lereng gunung, tiba di suatu tempat yang keadaan di sekitarnya berlainan sekali daripada tempat-tempat yang pernah ia lewati ia tampak lereng-lereng gunung yang luas dan panjang mengurung tiga puncak gunung yang berdiri tegak berderet dan puncak yang di tengah lebih tinggi dari kedua puncak kuil yang besar, kuil itu pasti kuil Sam Cheng Kiam, pikirnya, dan puncak Kim Teng Hang tentulah puncak yang di tengahnya itu. Di waktu ia berpikir, kedua murid dari partai Kunlun telah lenyap dari pengejarannya gunanya kedua orang itu telah masuk ke dalam hutan pohon cemara yang ditumbuhi sangat lebat di bagian itu dengan dugaan itu ia pun lari masuk ke dalam hutan pohon cemara tetapi setelah berlari agak lama juga ia masih tetap berada dalam daerah hutan ia memperhatikan bahwa jalan di hutan itu berliku-liku merupakan suatu perangkap yang dapat menyesatkan orang bisa masuk tidak bisa keluar ia lari terus dengan harapan lekas keluar dari hutan yang mudah membuat orang tersesat Giyok Siau Sian Chu mengobrak abrik Wilsang Go An Kong jalan di dalam hutan pohon-pohon cemara itu terdiri dari lima baris dengan banyak cabang-cabang dan setelah keluar dari hutan itu orang dapat menjumpai satu jalan kecil yang menuju ke atas puncak Chohyong berhasil jalan keluar hutan itu dan juga menemui jalan kecil yang menuju ke atas puncak jalan kecil itu berliku-liku ia menjadi curiga ia takut kau kalau dibokong di jalan kecil itu oleh karena itu dengan ilmu pek kau panpik atau cecak merayap di tembok ia mendakil reng gunung itu untuk tiba di atas puncak di atas puncak tampak di depannya berdiri kuil Sam Cheng Kuan yang besar dan megah kuil itu mempunyai banyak kamar-kamar yang jumlahnya tidak kurang dari seratus buah kuil dengan begitu banyak kamar pasti didiami oleh banyak tojin pendepta pikirnya baru saja ia ingin loncat ke atas tembok yang melingkari kuil itu tiba-tiba dari sebelah kirinya berkelebat bayangan orang tetapi orangnya tidak kelihatan Chow Young terkejut orang itu bukan main gesitnya mungkin lebih lihai daripada aku pikir ia mungkin orang itu adalah salah satu pemimpin dari partai silat Kunlun tetapi kalau seorang pemimpin mengapa ia masuk dengan kera demikian mungkin juga orang itu sama maksudnya dengan aku yang hendak membuat perhitungan dengan keyakinan bahwa orang itu bukannya salah satu pemimpin partai silat Kunlun ia harus bertindak lebih waspada dengan ilmu cengteng sem 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 tiaosui atau capung terbang melewati koem ia loncat tak bersuara ke atas tembok di dalam lingkaran tembok terlihat pekarangan luas tiga bow lebih kurang 100 meter persegi dan di dalam pekarangan itu telah tumbuh pohon-pohon cemara yang dirawat rapi sekali di tengah-tengah pekarangan itu ada satu jalan kecil dari batu-batu kolam berwarna putih yang menuju ke pintu depan dari kuil cohyong tidak jalan di atas jalan kecil itu ia lari di antara pohon-pohon cemara di dalam pekarangan dan tiba di depan pintu kuil di depan pintu ada tangga batu dengan sembilan undakan dan di kedua samping tangga batu itu berjejer kamar-kamar ia buka pintu yang dicat merah yang hanya dirapatkan seolah-olah tidak dijaga dengan jalan merapat tembok ia menyelidiki keadaan di dalam yang juga merupakan suatu pekarangan yang ditanami dengan pohon bunga terutama bunga serunai di ujung pekarangan berdiri tegak satu ruang yang agung dan megah diterangi oleh sebuah lentera yang apinya menyala terus di dalam ruang menyala empat lilin merah yang besar sehingga seluruh ruang menjadi terang di ujung ruang meja sembah yang di atas mana tertancap hyo yang menyala menyiarkan baunya yang harum di belakang meja sembah yang ini ada meja yang lebih tinggi dan lebih besar di mana telah ditaruh patung patung dari dewa dan dewi cho hiyong berjalan terus di belakang ruang ia melihat kamar-kamar berderet-deret di kedua samping di ujung kedua deret kamar-kamar terlihat satu ruang yang lebih besar daripada yang pertama dan sinar lilin yang menyalah menerangi seluruh ruang cho hiyong berjalan terus dengan waspada di belakang ruang kedua pemandangan berubah ia tampak satu taman bunga dengan punjung-punjung dan bukv bukit kecil sungai kecil mengalir melintasi taman yang indah ttu rumah-rumah kecil dibangun di lareng bukit-bukit yang kecil itu taman bunga itu merupakan suatu sorga tenang sunyi dan aman ia merasa heran sekali selama ia menerobos masuk ke dalam kuil itu ia tidak menjumpai meski seorang pun apakah kuil yang sebesar ini tidak ada penghuninya demikian pikirnya sambil bersembunyi di suatu punjung tiba-tiba terdengar satu bentakan yang rupanya keluar dari satu bukit kecil dibarengi oleh terbangnya dua bayangan yang berkelebat bagaikan secepat kilat ia baru saja merandek kedua bayangan kemudian sudah terdengar suara terbukanya pintu dan jendela dan kemudian muncul keluar empat tojin yang agaknya sedang mengejar bayangan tadi ketika cho hyong bangkit ingin melihatnya dengan tegas salah seorang yang berlari itu sudah berada hanya tiga atau empat depa dari tempat di mana ia bersembunyi dan orang itu sedang berusaha keras meloloskan diri dari keempat tojin yang bersenjata pedang orang itu mengenakan pakaian hitam jaheng dan mukanya tertutup dengan kain hitam juga meskipun tubuhnya kecil tetapi gerak geriknya sangat lincah ketika ia kepepet ia berbalik menghadapi empat tojin yang mengejarnya cho hyong menonton mereka bertempur sambil bersembunyi empat tojin itu menyerang dengan pedang terhunus dengan sambil berteriak si pakaian hitam menangkis empat pedang dengan senjatanya lalu menyerang dengan hebat sehingga keempat tojin itu harus mundur dua tangkah ketika itu orang-orang yang berlari-lari mengejar si pakaian hitam sudah datang di belakangnya secepat kilat si pakaian hitam berbalik menangkis serangan pedang yang datang menusuk punggungnya dan terus menyabet ke kiri dan ke kanan dengan dasyat cho hyong memperhatikan bahwa senjata dari si pakaian hitam adalah satu seruling dari batu giyok yang panjangnya lebih kurang dua kaki ia teringat akan seorang jago silat wanita di kalangan kengow yang bernama giyok si si yan cu dan memperhatikan juga bahwa si pakaian hitam itu tubuhnya kecil seperti tubuhnya seorang wanita tidak salah dugaannya cho hyong memang si pakaian hitam itu adalah giyok si si yan cu orang yang melawan giyok si si yan cu adalah seorang rahip wanita yang berusia lebih kurang 40 tahun dan bersenjata pedang ketika pertempuran telah berlangsung 14 curus atau 15 curus rahip wanita itu sekonyong-konyong menyerang dengan mengirim dua tusukan berturut-turut lalu loncat keluar dengan melintangkan pedangnya di depan dadanya ia menanya suaranya keras hei apakah kau giyok si yan cu sambil tertawa si pakaian hitam itu menjawab betul melihat jurus-jurusmu kau tentunya giyok cin cu salah satu pemimpin partai kun lun murid-murid yang mendengar pertarungan itu mulai datang jumlahnya tidak kurang dari 20 orang mereka mengurung giyok si yan cu cho hyong juga memperhatikan juga bahwa pria yang tadi berlatih silat dengan seorang rahip wanita muda juga berada di antara murid-murid itu yang melawan giyok si yan cu si pakaian hitam betul giyok cin cu setelah ia meninggalkan pegunungan chie lian san bersama hian cheng to jin dan tong ling to jin ia segera kembali ke pegunungan kun lun di mana markas partai silat kun lun di kuil sen go an kong terletak ngero kong to asu ayah angkatnya ue cheng lun juga turut datang ketiga pemimpin partai kun lun sangat menghormati ngero kong to asu dan telah menyediakan tiga kamar yang sunyi dan tenang di tempat yang dikitari dengan pemandangan indah di puncak kim teng hong di samping itu seorang anak tanggung diperintahkan untuk melayani semua keperiwannya li cheng lun sering-sering datang menengok ia si we e so tua ini sangat menikmati penghidupan yang tenang itu dan ia merasa gembira dan beruntung dapat tinggal di situ setelah giyok chinchu mengetahui bahwa giyok si si an cu datang menerobos masuk ke dalam kuil sen go an kong ia menjadi cemas ia menanya kami dari partai kun lun tidak mempunyai sangkut laut urusan atau dendam terhadap kau tetapi mengapa kau datang menerobos masuk ke kuil kami sambil tersenyum giyok si si an cu menjawab aku datang kesini dengan maksud mencari satu orang tetapi sebelum kau menanya dulu maksudku kau telah turun tangan melabrak aku untuk memeladiri aku terpaksa melawan bukan mustahil untuk memeladiri aku dipersalahkan jawaban itu sangat giyok cincu berpikir tetapi mengapa ia menerobos masuk dan tidak dengan sopan datang dan minta permisi mencari orang yang dimaksud ia datang seperti pencuri dan aku terpaksa mesti melabrak ia lalu ia berkata jikalau kau datang kesini dengan maksud mencari orang kau harus datang dengan sopan mengapa kau menerobos masuk di tengah malam buta jikalau aku datang dengan terang terangan aku khawatir orang yang akan dicarinya bersembunyi dan tidak ingin menemui aku oleh karena itu aku datang sekonyong di tengah malam jawab giyok siusian cu jawaban itu membuat giyok cincu menjadi bingung ia berpikir selain toa suhengku yang telah berpisah dari kuil selama 10 laun gerak gerik dari semua orang di dalam kuil ini aku sudah mengetahui semua mereka tidak ada yang mempunyai urusan dengan wanita ini sebetulnya dengan siapakah orangnya yang ia hendak cari itu harus diketahui bahwa giyok siusian cu sangat terkenal di kalangan kang ou dan orang-orang yang mempunyai urusan dengan ia tentu bukan orang-orang sembelarangan giyok cincu menduga bahwa giyok siusian cu itu ingin mencari toa suhengnya hian cheng to jin ia menanya lagi bo iahkah aku mengetahuinya siapakah gerangan yang kau hendak cari giyok siusian cu tersenyum lalu menyahut diantara murid-murid partai kun lun bukankah ada satu murid yang bernama be kun bu dengan tak menghiraukan perjalanan yang jauh aku telah datang ke daerah di sebelah barat ini hanya untuk mencari ia tanda petik ia belum bicara habis lalu dari belakangnya terdengar orang berkata dengan suara yang keras sekali betul diantara murid-murid partai kun lun kita ada seorang murid yang bernama be kun bu kau ingin mencari ia sebetulnya ada urusan apakah kau dapat beritahukan urusan itu kepadaku giyok siusian cu menoleh ke belakang dan melihat seorang tua yang berjenggot dan berjubah dengan pedangnya menonjol keluar dari belakang bahunya pendekat itu adalah kepala dari kuil sem cheng kuan hian cheng to jin giyok siusian cu pernah bertemu muka dengan hian cheng to jin maka ia berkata bapak dari kuil sem cheng kuan bilakah kembali ke kuil sem go an kong kuil sem go an kong adalah tempat asalku mustahil aku tidak boleh kembali ke kuil ini jawab hian cheng to jin dengan menyindir sebetulnya giyok siusian cu sangat congkak tetapi kali ini ia tidak menjadi gusar ia tetap bersikap tenang ia berkata lagi sambil tersenyum aku cari ia karena adanya suatu urusan dan urusan itu bukan urusan yang besar bolehkah aku sendiri menemui dia lalu dengan kedua matanya ia mengawasi semua orang-orang yang mengurung padanya hian cheng to jin telah mengetahui bahwa giyok siusian cu adalah satu iblis wanita di kalangan bueng dan tak mudah ditaklukan atau dibujuk ia berpikir tadi ia berbicara sangat menyakiti hati giyok cincu aku pun telah menyindir kepadanya tetapi ia tidak menjadi gusar apakah maksudnya lalu ia menjawab kau mencari be kun bu sebetulnya untuk urusan apa kau dapat memberitahukan urusan itu kepadaku jika ia telah berbuat salah terhadap kau aku sebagai gurunya tentu akan menghukum ia dengan seksama giyok siusian cu segera mengetahui bahwa hian cheng to jin tidak paham akan maksudnya ia pun tak dapat menjelaskannya ia berdusta tapi sebagai seorang wanita ia tak berkataan apakah yang ia harus ucapkan untuk menutupi urusan pribadinya terhadap be kun bu untuk sementara waktu ia berdiri bengong sikap itu telah diperhatikan oleh giyok cincu yang segera berpikir melihat sikapnya ia datang bukan untuk membuat pembalasan dan bukan hendak mencari ribut lalu ia mengisyaratkan dengan pedangnya memerintahkan semua murid-muridnya yang mengurung giyok siu siancu bubar sejenak kemudian tinggal ia giyok siu siancu dan hian ceng tojin ia sarungi pedangnya dan menghampiri giyok siu siancu ia angkat kedua tangannya memberi hormat dan berkata kami hargai kunjunganmu kesini perbuatan kami yang terburu napsu tadi aku minta maaf giyok siu siancu lekas-lekas membalas hormat itu akulah yang harus dipersalahkan karena aku datang mencari orang di tengah malam buta katanya sudah lama aku mendengar nama saudari yang termas hur malam ini kita dapat berjumpa aku merasa beruntung sekali kata giyok siancu lalu mempersilahkan tamunya masuk ke ruang giyok siu siancu mengikuti giyok siancu dan hian ceng tojin juga jalan di belakang giyok siu siancu kedua pemimpin partai kunlun itu masih merasa heran mengapa iblis wanita ini ingin mencari be kun bu setelah melalui satu bukit kecil mereka tiba di satu rumah yang terletak di tengah pohon pohon bambu giyok cincu membuka pintu dan mempersilahkan tamunya masuk dan diikuti oleh hian ceng tojin rumah itu adalah tempat tinggalnya giyok cincu dan ruang di dalam diterangkan oleh lilin uiin setelah mempersilahkan tamunya dan toa suheng nya duduk seorang rahip wanita muda masuk menyediakan teh dan kemudian gadis kecil itu berdiri di samping giyok cincu sambil menghirup teh hian ceng tojin menanya sambil tersenyum saudari dari jauh datang mengunjungi kuil kami apakah hanya dengan maksud mencari be kun bu saja ketika itu giyok cincu telah loloskan penutup mukanya ia menjawab sambil tersenyum juga betul kedatanganku ini hanya cuma ingin mencari ia untuk menanyakan suatu urusan melihat muka tamunya yang elok giyok cincu terpesona sebelumnya ia hanya mendengarkan tentang giyok cincu itu seorang iblis wanita dengan ilmu silat yang tinggi sekali ia tidak menduga sama sekali bahwa iblis wanita dengan julukan Dewi Seruling Batu giyok adalah seorang wanita yang cantik jelita hian cheng to jin yang pernah menjumpai ia juga belum pernah melihat wajahnya yang selalu bertutupkan muka ia pun terengang menampak wajah yang cantik dari tamunya itu ketika be kunbu di pegunungan chielian san begitulah giyok siusian mulai kata katanya lah telah menderita luka parah aku telah berusaha menolong ia dan mengobati luka lukanya kami berada di satu lembah yang dalam ketika ia menderita sakit berat untuk menolong ia aku telah menerobos masuk ke dalam kuil to a cio dan mencuri sebuah siekanko yang mustajab dengan buah itu aku kira ia tetap seorang wanita ia menunjukkan sikap seorang wanita yang terserang Dewi Asmara ia menarik napas dan menjadi ragu-ragu untuk meneruskan kisahnya melihat sikap itu giyok cincu dan hian ceng tojin terkejut hian ceng tojin menundukan kepalanya lalu berkata tertolongan yang saudari berikan kepada muridku aku mengaturkan banyak terima kasih nanti setelah ia kembali kesini aku pasti ia mengunjungi saudari untuk mengaturkan banyak terima kasih tanda petik giyok siu siancu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan kedua metu terbelah ia menanya ha apakah be kunbu belum kembali ke pegunungan kun melihat sikap yang tegang itu hian ceng lojin merasa bahwa urusan yang giyok siu siancu ingin beritahukan kepada be kun bu be kun bu belum kembali kesini giyok siu siancu berdiri dan dengan wajah yang gusar ia menanya hian ceng to jin apakah ia tak sudi menemui aku apakah ia betul-betul belum kembali aku telah pergi lagi ke pegunungan chiel lian san tetapi aku tidak menjumpai ia di sana sikap yang tiba-tiba berubah itu membuat hian ceng to dan giyok cin cu heran dan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan mereka bersikap waspada karena giyok siu siancu itu terkenal sangat kejam dengan sikap yang tenang dan ramah hian cheng to jin berkata b.e kunbu adalah muridku kalau ia berbuat salah kami pasti menghukum padanya kami tak akan memperkenan berbuat yang tidak pantas giyok siu siancu geleng geleng kepalanya dan berkata la tidak berbuat salah kau tak dapat sembarangan menerka tanda seru dan segera air matanya mengucur keluar dari kedua matanya melihat sikap tamunya yang demikian itu giyok cin cu mengetahui bahwa tamunya tak dapat diperlakukan dengan kekerasan ia berkata sambil tersenyum dan menghibur to asuh heng ku belum pernah berdusta B.E. Kun Bu betul-betul belum kembali ke kuil Sam Goan Kong jika kau tak peraya aku persilahkan kau memeriksa semua kamar semua ruang dan semua kuil ini dengan perasaan tertindih giyok siu siancu berkata aku tak menghiraukan ia di mana aku mesti pergi mencari ia jika ia masih hidup aku ingin menjumpai ia jika ia telah tewas aku mau lihat mayatnya lalu ia berjalan menuju pintu hendak keluar giyok cincu mengikuti dari belakang lalu sambil memegang bahunya ia berkata kau baru saja datang tapi sudah hendak pergi lagi kau tinggallah di sini beberapa hari lagi kemudian baru pergi giyok siu siancu menoleh ke belakang ia tersenyum terima kasih aku pasti akan datang pula dan kita dapat berakap cakap lagi ia berkata lalu dengan satu loncatan ia keluar dari rumah itu dan lari keluar dari kuil giyok cincu kembali dan sambil menarik napasia berkata kepada hian cheng tojin ai muridmu itu betul-betul membuat orang banyak sedih hati aku khawatir ia akan membuat pusing kepalaku juga dengan nada suara menghibur hian cheng tojin berkata aku senantiasa yakin bahwa muridku be kunbu seorang yang setia budiman dan berbakti aku tidak katakan ia jahat dan busuk justru karena ia terlalu baik hati ia akan membuat aku pusing kepala di kemudian hari apabila ia menyakiti hatinya li cheng leon muridku aku harus membuat perhitungan dengan kau sambil geleng-geleng kepala hian cheng tojin bangun dari tempat duduknya lalu berkata sudahlah hari masih malam kau harus tidur urusan besok giok cheng cheng melihat ke atas langit dan berkata baru jam 4 giok siu si an cheng telah datang menerobos masuk ke pekarangan dan karena itu telah menggangu aku aku tak dapat tidur lagi mari kita main catur sejak hian cheng tojin kembali ke puncak kim teng hong untuk menghindarkan salah paham dan khawatir menimbulkan kegelisahan tong leng tojin ia berusaha tidak berada dekat giok chinchu kini giok chinchu minta ia bermain catur ia berdiri berpikir untuk mengambil keputusan justru pada saat itu terdengar suara seruling merdu menawan hati seruling tersebut makin lama makin sedih terdengarnya dengan tak terasa dan tak tertahan air mat mengalir keluar dari matanya giok chinchu ia balik badan dan melihat muridnya liong giok pin yang melayani ia juga mengucurkan air mati sedih mendengar lagu dari seruling itu